Banjir yang melanda Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah mengakibatkan ribuan rumah di enam kecamatan kerendam. Untuk bisa menyalurkan bantuan, polisi di Barito Utara nekat menerobos banjir setinggi lebih dari 2 meter. Beberapa polisi ini nekat berenang menerobos banjir untuk menyalurkan sembako bagi korban banjir di Kelurahan Montalat 1, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Rabu 20 Mei 2022 lalu. Ketinggian air yang mencapai 2,5 meter tak menyurutkan petugas menyalurkan bantuan. Untuk menjangkau korban banjir, satu-satunya transportasi yang bisa digunakan hanyalah dengan perahu. Bantuan ini diberikan karena banyak korban banjir yang masih bertahan di dalam rumah. Selain akses jalan dan permukiman, banjir juga menendam perkebunan serta persawahan milik warga. Bantuan ini berupa sembako, setidaknya kami dari story, meringankan depan kita yang terdampak banjir. Penyelitian untuk kebalaman banjir saat ini mencapai 2 meter di Kelurahan Montalat 1 ini. Sementara warga juga memempaatkan rumah dengan cara dikinjikan untuk bertahan ambil menunggu air surat. Dan sebagian warga juga mengusir ke tempat desa tetangga, yaitu di Tumpung Laung, untuk menunggu air surat. Kemudian untuk situasi kantik mas, lancar, situasi penusip. BPBD mencatat setidaknya ada 6 kecamatan di Kebupaten Barito Utara terkepung banjir sejak beberapa hari terakhir. Selain intensitas hujan tinggi, banjir ini juga akibat luapan sungai Barito serta banjir kiriman hulu. Dari Muara TW, Kebupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!